Menghadapi pemilu 2024 mendatang, para bakal calon kontestasi mulai menampilkan diri. Spanduk hingga Baliho mulai banyak bertebaran di Kota Madiun. Meski belum masa kampanye, Bawaslu Kota Madiun meminta agar pemasangan Spanduk atau Baliho tidak menyalahi aturan. Spanduk hingga Baliho yang mengatasnamakan bakal calon pada pemilu 2024 sudah bertebaran di wilayah Kota Madiun. Bawaslu Kota Madiun menilai hal itu bukan alat peraga kampanye atau APK, melainkan sebatas alat peraga sosialisasi atau APS. Saat ini Bawaslu belum melakukan perindakan di lapangan. Ketua Bawaslu Kota Madiun, Koko Heru Purwoko menjelaskan, APS tersebut boleh dipasang asalkan tidak menyalahi aturan. APS tidak bisa dikategorikan sebagai APK ketika kontennya berisi ajakan atau penyampaian visi-misi partai politik. Bawaslu telah menginstruksikan panwaslu tingkat kelurahan atau kecamatan untuk mendata APS yang terpasang. Kelurahan pemendata, di masing-masing kelurahan itu berapa APS, dari mana partai mana saja, terus dari orang-orang kalau memang mencantumkan nama orang, itu dari mana saja itu kita sudah punya daftarnya. Tetapi selama ini kami tidak bisa berbuat banyak karena memang sifatnya itu alat peraga sosialisasi yang kalau kami samakan itu baru sekat batas iklan atau pendek lama. Sehingga apabila nanti ada yang membredel, ada yang menyopot, itu adalah benda dalam hal ini Kota Madiun. Berdasarkan data Bawaslu Kota Madiun, jumlah APS yang terpasang tidak mencapai ratusan. Jika ditemukan pelanggaran, pemasangan APS akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Madiun. Chris Wanto, JTV, Madiun. Sampai jumpa di video selanjutnya.